Sebanyak 55 personil dan jajaran Polsek Polres Sambas memenuhi syarat untuk melaksanakan bakti kesehatan donor darah yang digelar di Aula Dirawijaya Mapolres Sambas. Donor darah dilakukan untuk membantu PMI dalam memenuhi persediaan darah dan juga sebagai wujud bantuan pada penanganan wabah COVID-19. Tidak hanya personil anggota Polres yang ikut mendonorkan darahnya, dalam kegiatan ini, Kapolres, Wakapolres, Parakabak, Kasat, Kasih, serta jajaran Polsek di bawah Polres Sambas juga ikut menyumbangkan darahnya. Kapolres Sambas berharap darah yang didonorkan dapat bermanfaat bagi pasien yang membutuhkan. Selain itu, kegiatan donor juga diharap bisa menjadi pembangkit rasa kebersamaan tolong-menolong antara sesama, serta menjadi ladang ibadah bagi si pendonor dan para medis yang terlibat. Kita melaksanakan donor darah. Ada sekitar 55 anggota Polres yang menyumbang darahnya untuk pelanggaran Indonesia. Hal ini berkaitan dengan keperdulian kita, Polres Sambas, untuk membantu ramah kemanusiaan di rumah sakit Sambas maupun rumah sakit pemangkat. Dalam masa pandemi COVID-19 seperti ini, prosedur teknis pengambilan darah meliputi awal pendonor wajib cuci tangan dan pemeriksaan suhu tubuh. Kemudian saat mendatakan beberapa rangkaian juga dengan menerapkan physical distancing atau menjaga jarak. Bagi pendonor yang dinyatakan layak, barulah dilaksanakan pengambilan darahnya. Dari Kabupaten Sambas, Zainuddin Pontipi memberi tekan.